Assalamualaikum, salam sehat youtube kali ini saya akan membuat short circuit simple yang dapat digunakan untuk tegangan suplai 12V sampai 50V oke kita lihat dahulu rangkaiannya rangkaian ini dapat bekerja minimal di 12V sampai maksimal kita lihat dahulu tabelnya bila kalian menggunakan tegangan suplai antara 12V sampai 14V maka tidak perlu 7812V dan zener dari sakla reset langsung ke relay bila suplai antara 14V sampai 35V regulator 7812V perlu dan zener tidak perlu karena 7812V masih sanggup dengan input 35V jadi referensi 7812V langsung ke ground bila tegangan suplai antara 35V sampai 58V 7812V dan zener perlu sesuai gambar bila suplai lebih dari 58V kalian tinggal tambah zener kalian pasang secara seri atau perbesar nilai zenernya dan untuk R1 rumusnya suplai dikurang 2V dibagi 5mA dan hasilnya kalian pilih yang lebih kecil misal contoh disini yang saya gunakan suplainya 38V maka R1 38 dikurang 2 dibagi 5mA didapat sekitar 7k 2 ohm maka saya pilih yang lebih kecil disini saya gunakan 6k 8 ohm dan indikator LED green menunjukkan normal indikator LED menunjukkan terjadi short mudah-mudahan kalian paham oke kita lihat hasilnya dahulu saya coba nyalakan kalian perhatikan meter menunjukkan besar tegangan output dan indikator awal dianggap short tegangan output terbaca 0 untuk mengaktifannya kita tekan reset saya tekan reset dan output terbaca 36V DC lalu saya coba short perhatikan semua indikator saya short output menjadi 0V dan indikator short on sepertinya mantap saya aktifkan kembali dengan cara saya tekan reset lalu saya coba short kembali dan output 0 mantap oke bagaimana penyeloderannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke relay yang saya gunakan relay 12V yang bekas saja sesuai permintaan lalu regulator 7812 dan zener 12V pertama saya solder output 7812 ke relay dan groundnya kepin relay satunya saya sambung dengan kaki zener perhatikan zener nya antara kaki anoda dan katoda jangan sampai terbalik selamat menikmati selamat menikmati AAA ELK PES Hai lalu let indikator karena indikator common cathode maka kedua indikator kaki yang lebih pendek saya gabung kemudian anda let green ke normally open relay dan anoda led red ke normali close relay kemudian resistor pembatas arus indikator disini saya gunakan 6k 8 Ohm dari gabungan cathode ke ground input lalu saya beri kabel kuning di fixa klar relay ini merupakan tegangan input supply dan saya beri kabel orang ke normali open relay dan input 7812 ini merupakan titik output lalu saya beri sakla riset ke fix relay dan input regulator terakhir anoda zener saya beri kabel ini sebagai ground selesai mudah bukan tinggal kalian recek dan recek sebelum mencoba oke sekian raktik saya membuat short circuit simple ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati